Asian Paragames 2022, event olahraga di Fabel terbesar se-Asia Tenggara. Asian Paragames 2022, 30 Juli sampai 6 Agustus, live di iNews. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa warga net beramai-ramai menggembangkan tagar blokir Kominfo di media sosial Twitter. Aksi ini dilakukan sebagai puncak protes terhadap kebijakan pemblokiran beberapa platform aplikasi yang diterapkan oleh Kemenkominfo dalam kebijakan penyelenggaran sistem elektronik. Jaga Twitter riuh dengan cuitan warga net yang menyayangkan pemblokiran beberapa platform aplikasi, seperti Paypal, Steam, hingga Epic Games. Hingga tagar blokir Kominfo menjadi salah satu trending topic. Ketiga platform yang disebutkan merupakan layanan jasa rekening virtual untuk melakukan pembayaran secara online serta distribusi game online. Warga net beradang, lantaran untuk menggunakan platform tersebut, mereka rela berbayar. Mereka juga mengkritisi pemblokiran aplikasi pembayaran seperti Paypal akan mengganggu mata pencarian. Tak segan-segan warga net juga membandingkan dengan slot judi dan pinjaman online yang masih leluasa beredar di Jagadmaya, padahal dinilai sangat mengganggu. Pemblokiran dilakukan karena semua aplikasi tersebut tak kunjung mendaftar penyelenggaran sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Dalam kebijakan PSE, bila tak kunjung pendaftar hingga batas waktu, maka dianggap ilegal dan akses layanannya diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.